Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Semoga semuanya tetap sehat tetap menjaga imunitas diri tetap berolah laga dan juga tetap berkegiatan yang positif Di dalam mata kuliah biokonservasi ini Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai spesies khusus Terdapat beberapa macam spesies khusus seperti spesies bendera, spesies kunci, spesies terancam, dan sebagainya Nanti akan kita belajar lebih lanjut di slide-slide berikutnya Pada pembahasan sebelumnya kita mempelajari mengenai konservasi Mengelai biokonservasi Apa itu biokonservasi? Sebagai review sedikit Jadi fungsi konservasi itu ada tiga Yang pertama perlindungan Yang kedua pemanfaatan sumber daya alam Dan yang ketiga yaitu pelestarian sumber daya alam Nah di dalam fungsi perlindungan tadi Fungsi pertama dari konservasi Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan Terdapat beberapa aksi yang dilakukan Yang pertama yaitu menjaga proses yang terjadi di dalam ekosistem Kemudian memelihara keanekaragaman genetik Selanjutnya mencegah kebunahan spesies Dan melindungi spesies-spesies khusus Nah disini kita akan mulai menjabarkan Apa sih apa macamnya spesies-spesies khusus ini Kita pelajari lebih lanjut Nah disini terdapat empat macam spesies khusus Ada spesies bendera atau flagship spesies Ada spesies payung, umbrella spesies Dan ada spesies kunci, sky stone spesies Atau juga disebut spesies dasar Nah selanjutnya ada spesies yang terancam Atau endangered species Nah dalam pembahasan biokonservasi Tentunya saudara sudah mempelajari Apa-apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini Selain pada tingkat spesies atau populasi Kita juga akan membahas konservasi pada tingkat komunitas Nah untuk saat ini kita akan mempelajari dahulu Berberapa macam spesies khusus yang ada Yang pertama spesies bendera atau flagship spesies Nah spesies-spesies ini Pastinya dia memiliki daya tarik publik yang tinggi Kebanyakan orang yang ada di dunia Orang dari mancanegara mengetahui spesies bendera ini Nah atau flagship spesies Nah sebagai contohnya bisa dilihat Terdapat tiga gambar hewan disitu Pertama ada orangutan Siapa yang tidak mengenal orangutan Jadi orangutan merupakan salah satu ikon Dari negara kita Indonesia Yaitu di Kalimantan Kemudian gambar kedua ada panda Itu semua juga sudah tahu bahwa panda Kendimik dari Cina Dia merupakan ikon dari Cina Masyarakat Cina menganggap bahwa Panda adalah jamaan dari Yin dan Yang Yang ketiga ini adalah Komodo Komodo merupakan salah satu keajaiban dunia Jadi siapa yang tidak tahu Komodo Dan hanya bisa ditemukan di pulau Komodo dan sekitarnya Selanjutnya adalah spesies payung Atau umbrella species Jadi perlindungan dari spesies ini Ini akan berdampak pada banyak spesies yang lain Contohnya ini ada burung hantu Spesiesnya Strix occidentalis caurina Jadi dia melindungi Molusca Kelompok film Molusca dan salamander amphibie Di dalam habitatnya Nah bagaimana cara melindunginya Cara melindunginya Jadi dia tidak memakan Molusca dan salamander ini Jadi dia memakan hewan-hewan yang lain Dan tetap melindungi Molusca dan salamander Di mana ada beberapa spesies Spesies yang memang sudah indenger atau terancang Contoh lainnya ada harimau Harimau Siberia Yang suka ada di salju itu Jadi si harimau Siberia ini juga merupakan spesies payung Di mana dia Kebanyakan di daerah salju dia Memangsa babi Memangsa babi Di mana babi itu merupakan hama di sana Lanjut Kita ke spesies kunci Atau case stone species Nah spesies ini Spesies kunci ini memiliki peran yang Sangat penting dalam struktur komunitas Nah ini sebagai contohnya ada Sea otter Otter ya Jadi ketika Otter ini Tidak ada Maka Bulu babi Bulu babi yang ada Itu akan Merusak Tanaman yang ada Di dasar laut Atau dalam hal ini Di sungai juga bisa Jadi ketika Sea otter ini Tidak ada Kemudian Tidak ada yang memakan Bulu babi Yang ada di dasar laut Kemudian Bulu babi akan Memakan Tanaman Yang ada di dasar laut Nah berbeda ketika Sea otter ini Ada Jadi dia Memang disitu Bertugas sebagai Pengendali populasi Dari bulu babi Jadi agak tidak terlalu banyak Sehingga Kelp Atau tanaman Yang ada di dasar laut Ini tetap Tumbuh Dengan baik Tanpa dirusak oleh Banyaknya populasi Bulu babi Nah contoh Keduanya Ini ada Bintang laut Spesiesnya Bisaster Ocracius Nah Di bintang laut ini Dia Suka Makan Muscles Kerang-kerangan Dan Beberapa Invertebrata lain Nah Namun Ketika Bintang laut ini Dihilangkan Atau tidak ada Ya Di gambar Di bagian kanan Dapat dilihat Ada Scientist yang melakukan eksperimen Jadi Dia Memindahkan Pisaster yang ada Kemudian Kemudian apa yang terjadi Yang terjadi Jumlah Spesies yang ada Itu Sangat menurun Drastis Ya Nah ini Apa ya Menyebabkan Adanya perubahan Perubahan yang signifikan Ketika Pisaster ini Diambil Namun ketika Pisaster ini Ada Spesies yang ada Jumlah spesies yang ada Itu Malah meningkat Nah ini Meskipun dia ada Kemudian memakan Kerang-kerang yang lain Itu Dia Menstabilkan Komunitas yang ada Menstabilkan Ke ekosistem yang ada Karena Dia berperan Sebagai spesies kunci Disini Nah ini Penjelasannya Mengenai spesies kunci Case stone spesies Bahwa Suatu spesies Yang mempunyai Dampak Besar Pada Struktur Komunitas Suatu dampak Yang relatif besar Secara tidak seimbang Dibandingkan Kelimpahannya Sendiri Biasanya Memang Kelimpahannya Itu Tidak banyak Bukan sedikit Tapi Tidak banyak Kemudian Dia Memang Bisa Mempertahankan Keanekaragaman Spesies Dengan Mengurangi Kepadatan Pesaing yang kuat Jadi Tidak ada Spesies yang Dominan Sehingga Semuanya Tetap Lestari Lalu Kompetitif Eksklusif Akhirnya Tidak akan Terjadi Jadi Tidak ada Kompetisi yang Sangat Ketat Di situ Dan Semuanya Berjalan Seimbang Ekosistem Berjalan Seimbang Dan Tidak ada Breakout Atau Dominansi Pada suatu Spesies Tertentu Nah Ini Merupakan Gambaran Umum Gambaran Umum Ketika Ada Kstone Spesies Dan Without Kstone Spesies Gambaran Atas ini Ketika Ada Kstone Spesies Jadi Ekosistem Atau Struktur Komunitas Ini Berjalan Dengan Baik Jadi Seperti Seperti Apa ya Perkat Jadi Dia Memberikan Dampak Yang Besar Bagi Komunitas Nah Sebaliknya Ketika Dia Tidak Ada Maka Komunitas Yang Ada Itu Akan Tidak Seimbang Dan Bisa Jadi Beberapa Spesies Akan Hilang Ya Oleh Karena Itu Spesies Kstone Ini Memiliki Dampak Yang Sangat Besar Bagi Komunitas Dan Juga Untuk Biomasa Yang Ada Di Komunitas Baik Sekian Dari Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Spesies Khusus Bukan Kita Lanjutkan Ketopi-topi Yang Lain Sampai Bertemu Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketopi-topi Ketopi-topi Ketopi-topi